Pedang Penakluk Iblis Jilid 30 Seperti telah dituturkan di bagian depan, Huyeng Nyo Chus Yoli Hwa yang merasa penasaran karena belum dapat membunuh Wan Sin Hang yang mencemarkan nama baik perkumpulannya, ketika melihat tubuh Sin Hang dibawa lari oleh orang yang bermuka merah, lalu mengejar terus bersama rombongannya. Belum lama ia mengejar dan tiba di sebuah hutan di lareng bukit Engkau Heng San itu, ia melihat orang yang dikejarnya tadi sedang berlutut. Wan Sin Hang direbahkan di atas tanah dan orang itu kelihatan sedang merawat luka-luka yang diakibatkan oleh jarum. Jarum Rahasia Orang itu sedang asyik menusuk-nusuk bagian terluka tadi dengan jarum-jarum emas dan pelak, sedangkan jarum hektokiam dan jarum hijau yang tadi melukai Wan Sin Hang telah dicabuti dan kini diletakkan di atas sehelai kain putih. Orang demikian asyiknya mengobati luka-luka dan duduknya membelakangi Li Hwa sehingga tidak mendengar atau melihat datangan Sioli Hwa dan anak buahnya. Sioli Hwa ragu-ragu. Pedangnya sudah siap di tangan, akan tetapi ia termangu-mangu ketika menyaksikan betapa orang yang menolong Wan Sin Hang itu tengah mengobati luka-luka yang ditimbulkan antara lain oleh jarum-jarum hijaunya. Serahkan penjahat Wan Sin Hang kepadaku akhirnya ia membentak dengan suara keras. Orang yang disangkanya orang aneh bermuka merah itu menoleh dan melihat wajah orang ini, liliwa mengeluarkan jerit ngeri dan takut demikian pula para anak buahnya mengeluarkan jerit kaget dan muka mereka pucat. Pandang mati mereka sebentar ditujukan kepada Wan Sin Hang yang menggeletak di atas bumi, kemudian dialihkan kepada orang yang berlutut dan yang tadinya disangka orang bermuka merah. Memang aneh sekali dan bagi para gadis ini tentu saja merupakan hal yang aneh dan mengerikan karena baik bentuk badan maupun wajah kedua orang pemuda itu, baik yang berbaring maupun yang berlutut merawat, bagaikan tangan kanan dan tangan kiri. Serupa benar. Saking bingung dan gugupnya, Nihawa lalu melontarkan sebatung jarum hijau kepada pemuda yang sedang berlutut dan sedang mengobati luka-luka di tubuh pemuda yang rebah itu. Pemuda yang berlutut itu tengah memegangi jarum emas dan peak yang dipergunakan untuk menusuk-nusuk bagian yang terkena jarum beracun, maka ia tidak keburun ia nangkis atau menggelap. Dengan tenang ia lalu melembungkan kedua pipinya dan sekali meniup jarum hijau itu runtuh ke tanah. Meteli HWA yang tajam dan bening itu terbelalak kaget. Mana mungkin orang meniup runtuh jarum hijaunya? Memang benar. Jarum itu kecil dan ringan saja akan tetapi telah disambitkan dengan penggunaan tenaga luakang istimewa. Seorang dengan tenaga luakang biasa saja jangan harap akan dapat melontarkan jarum itu demikian cepat dan kuatnya. Akan tetapi bagaimanakah tenaga yang mendorong jarum itu menjadi punah begitu terkena angin tiupan pemuda itu? Setankah dia? Nona, tenanglah dan jangan galak-galak dulu. Tidakkah kau melihat betapa hebat luka saudara ini? Biarkan aku mengobatinya lebih dulu baru kita bicara. Pengaruh jarum hijaumu tidak berbahaya akan tetapi hak tok yang benar-benar merupakan senjata rahasia beracun keji. Sekali kembali pemuda itu tekun merawat yang luka dan sama sekali tidak mempedulikan Li HWA. Ketua Huyeng Pai ini berdiri bengong dan merasa malu kepada diri sendiri. Tidak ada muka untuk menyerang lagi dan akhirnya ia malah melangkah mendekati. Dan dengan para anak buahnya berdiri di belakangnya, dia menonton care pengobatan itu. Kagum ia melihat betapa cekatan jari-jari tangan pemuda yang mengobati. Setelah menusuk-nusuk dengan enam jarum emas dan pelak, lalu menggunakan pisau tajam untuk melakukan operasi dan mengeluarkan darah yang hitam dan kehijauan dari luka-luka akibat jarum rahasia tadi. Setelah membersihkan luka-luka, ia lalu menempelkan obat di atas bekas luka, dan dengan secawan arak ia memberi minum obat kepada si sakit MG masih pingsan. Akhirnya ia membereskan baju si sakit yang tadi dibukanya dan sambil tersenyum ia memandang kepada Li HWA. Sudah beres, nyawanya tertolong, biarpun ia harus beristirahat sedikitnya seratus hari, si Li HWA memandang tajam dan ia merasa bulu tengkutnya berdiri melihat persamaan yang luar biasa antara dua orang pemuda itu. Siapa kau tanyanya, mengharap akan mendapat jawaban bahwa pemuda ini adalah saudara kembar dari Wan Sin Hang yang menggeletak pingsan di atas tanah. Akan tetapi jawaban pemuda yang tersenyum-senyum tenang ini membuat bulu-bulu tengkutnya berdiri lagi, juga para pengikutnya mengeluarkan seruan tertahan. Sambil menutup mulut yang berbibir merah dengan jari-jari tangan ketika pemuda itu menjawab, Namaku Wan Sin Hang, kau. Wan Sin Hang? Kalau begitu, siapa, siapakah orang, itu Li HWA menunjuk ke arah pemuda yang terluka tadi. Sin Hang tersenyum duka. Dia ini siapa aku sendiri pun belum tahu, akan tetapi biarpun ia agaknya serupa benar dengan aku, aku berani pastikan bahwa dia bukan Wan Sin Hang, kalau begitu kaulah orangnya yang berbuat jahat kepada Chun Eng. Jahanam, bersiaplah kau untuk mempus Li HWA lalu bersikap hendak menyerang dengan pedangnya, juga 39 orang gadis rombongannya mencabut pedang masing-masing sehingga terdengar suara seraat yang nyaring. Sin Hang menjeleng gelengkan. Kepalanya, kecewa. Dan, berduka. Nasibku yang buruk. Nona, sebelum kau membunuhku, maukah kau memberitahu kepadaku apa sebabnya kau dan kawan-kawanmu ini begitu membenci Wan Sin Hang. Bangsat besar jangan coba berpura-pura. Kau telah mengganggu Chun Eng dan nanti dulu. Siapa itu Chun Eng? Sioli HWA marah bukan main, pedang hijaunya berkelebat menyerang. Sin Hang tidak bergerak hanya berkata, kau ini seorang nona cantik jelita yang lancang dan ceroboh pedang hijau itu terhenti di tengah udara tidak jadi menusuk dada. Kau, kau setan, kau berani bilang aku lancang dan ceroboh bentak hui eng miocu sioli HWA saking marahnya mendengar makian ini, sampai tadi ia menunda gerakan pedangnya dan lupa untuk menyerang lagi. Sin Hang mengangguk. Memang kau lancang dan ceroboh, dia inilah buktinya. Kalau kau tidak lancang dan ceroboh dan kau mau mempergunakan sedikit pertimbangan dan akal budi, masa kau sampai salah tangan melukai orang yang tidak berdosa? Sekarang tanpa penyelidikan lagi, kau sudah memastikan harus membunuhku, yakin betulkah kau bahwa aku benar-benar orang berdosa terhadap orang yang kau namakan Chun Eng? Bagaimana kalau sampai kau salah tangan lagi li HWA nampak ragu-ragu? Habis kau, kau bernama Wan Sin Hang, dan kami memang mencari penjahat Wan Sin Hang. Kini Sin Hang menarik napas panjang sudah terlampau banyak perbuatan-perbuatan keji dan jahat dilakukan oleh seorang bernama Wan Sin Hang. Aku yang bernama Wan Sin Hang sama sekali tidak tahu menahu tentang kejahatan-kejahatan itu. Hal ini mempunyai dua kemungkinan. Pertama, ada seorang penjahat yang namanya betul-betul sama dengan namaku dan kemungkinan kedua, ada seorang jahat yang sengaja memakai namaku dengan maksud memburukan namaku. Kemungkinan kedua inilah yang ku rasa tepat dan sekarang sedang ku selidiki. Sekarang, melihat wajah orang ini yang serupa betul dengan aku, dan yang juga diserang orang karena disangka Wan Sin Hang, aku sengaja merampasnya dan mengobatinya karena siapa tahu kalau-kalau benar orang ini yang selama ini memakai nama Wan Sin Hang dan membuat cemar namaku. Kalau betul demikian, dia harus hidup dulu untuk membuka semua rahasia dan untuk mengaku mengapa ia begitu benci kepadaku dan melakukan segala macam kejahatan atas namaku. Akan tetapi, aku masih ragu-ragu. Orang dengan wajah seperti ini tak mungkin jadi penjahat tiba-tiba muka Sin Hang menjadi merah ketika ia melihat pandang matelih HWA. Gadis ini memandang kepadanya dengan matel berseri dan mulut tersenyum. Semua ucapan Sin Hang termakan betul oleh hatinya dan dianggap penuh cengli. Akan tetapi kata-kata terakhir tadi mendatangkan geli pada hatinya, tak tertahan lagi gadis ini tertawa. Karena semenjak kecil ia hidup di tempat terasing, ketawanya tidak seperti gadis-gadis lain yang selalu malu-malu dan bersopan-sopan dengan menutupi mulut dengan tangan. Gadis ini tertawa dengan bebas, memperlihatkan gigi yang putih dan berbaris rapi. Kenapa kau mentertawaiku Sin Hang mengerutkan alisnya? Kau manusia sombong, memuji-muji diri sendiri. Kiranya di dunia ini tidak pernah ada orang memujimu, maka memuji diri sendiri aku? Memuji diri sendiri? Bagaimana maksudmu bukankah kau tak dibilang bahwa orang dengan wajah seperti dia itu tidak mungkin jadi penjahat? Tiba-tiba Sin Hang tertawa. Kini mengertilah dia. Memang, dengan mengatakan demikian, karena wajah orang itu serupa benar dengan wajahnya, sama artinya dengan menyatakan bahwa orang dengan wajah seperti wajahnya sendiri, tak mungkin jadi penjahat. Nona, ketahulah. Di dunia ini terdapat seorang iblis jahat yang sepak terjangnya selain keji sekali, juga ia licin dan berbahaya. Salah satu di antara kecurangannya adalah penggunaan namaku untuk perbuatan-perbuatan jahatnya. Aku sedang mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dan sekarang tiba saatnya aku membuka kedoknya. Nona siapakah dan coba kau ceritakan perbuatan apakah yang dilakukan oleh penjahat yang mempergunakan namaku itu sekarang Sioli Hwa mulai percaya kepada pemuda ini. Memang ia pikir tidak mungkin pemuda yang bersikap seperti ini seorang penjahat keji. Ia menceritakan peristiwa yang terjadi atas diri Chun Eng itu dan memperkenalkan diri. Sin Hang mengerutkan alisnya. Hem, keparat jahatam betul iblis itu. Di mana sekarang Nona Chun Eng dia sudah meninggal dunia, membunuh diri. Nihawel alalu menuturkan bagaimana Chun Eng telah membunuh diri di puncak Engkau Heng San. Apakah dia tidak mengenal muka penjahat itu tidak? Karena di dalam gelap, hanya penjahat itu mengaku bernama Wan Sin Hong. Hem, seperti yang sudah-sudah juga begitu. Dan di antara kalian adakah yang sudah pernah melihat si penjahat itu Li Hwa menggelengkan kepala? Kalau begitu lebih-lebih lagi kau tidak boleh sebarangan menyerangku, Nona. Masih baik kalau benar-benar dogaanmu bahwa akulah orang jahat itu. Akan tetapi kalau keliru, bagaimana? Seorang gagah tidak berlaku sewenang-wenang, apalagi merupakan pantangan besar bagi seorang gagah untuk mencelakai orang yang tidak berdosa, Wan Sin Hong. Kalau benar kau bernama Wan Sin Hong dan tidak merasa berdosa, kau sendiri yang harus dapat mencuci namamu yang sudah dikotori orang. Kalau memang kau tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kau harus dapat menangkap orang yang memalsukan namamu. Setelah penjahatnya tertangkap baru aku dapat percaya bahwa kau tidak berdosa. Kalau tidak ada bukti itu, bagaimana aku bisa percaya kau kira aku enak-enak saja? Berbulan-bulan aku sudah menyelidiki dan mengikuti jejak penjahat itu dan kiranya sekarang sudah dekat. Aku minta pertolongan beberapa orang anak buahmu untuk menjaga saudara ini di sini dan marilah kita naik ke puncak. Kiranya, kalau tidak meleset perhitunganku, di puncak itulah akan dapatku bongkar semua rahasia ini. Demikianlah Sin Hong dan Li Hawe Alari menuju ke puncak Ngo Heng San pada saat Liu Kong Ji sedang berhadapan dengan Gou Chiang Lei dan pemuda itu telah mendesak Chiang Lei dengan kata-kata. Di sepanjang jalan menuju ke puncak, Sin Hong minta keterangan dan Li Hawe A tentang keadaan di puncak. Gadis itu yang makin lama makin tertarik dan suka kepada Sin Hong, menceritakan semua dengan jelas, betapa cam kau Sin Kai terluka hebat dan lain-lain. Kau pun dipilih oleh cam kau Sin Kai menjadi seorang calon bengcu, katanya sebagai penutup penuturannya, dan aku pun masuk mencalonkan diri kata-kata ini diiringi suara ketawanya yang merdu. Sin Hong memandang kepadanya sambil tersenyum. Gadis ini luar biasa dan amat menarik hati, pikir Sin Hong. Akan tetapi ia merasa khawatir mendengar betapa cum kau Sin Kai terluka oleh. Gou Tok Mu Jiao juga mendengar pengemis tua itu memilihnya sebagai calon bengcu. Agaknya di antara semua tokoh itu, hanya kakek pengemis ini yang masih menaruh kepercayaan padaku, pikir Sin Hong. Ia lalu mengajak Li Hawe A mempercepat perjalanan ke puncak. Setelah tiba di puncak, tanpa memperdulikan semua orang yang memandang kepadanya, ada yang terheran-heran, yang kaget, dan ada yang marah-marah. Ia langsung berlari mendekati camka Sin Kai yang masih rebah dan dirawat oleh Huy Lian, Bilan dan Hong Kin. Bilan melompat dan memandang kepada Sin Hong dengan mata penuh selidik. Huy Lian mukanya berubah sebentar pucat sebentar merah ketika melihat pemuda, sedangkan Hong Kin menjadi bengong dan mukanya pucat sekali. Mimpikah dia pemuda yang baru datang yang dipanggil Wan Sin Hong ini, mengapa begitu serupa dengan pangeran Wan Yen Chilun? Hong Kin amat setia dan mencinta pangeran Wan Yen Chilun, maka begitu melihat Wan Sin Hong ia bertanya, di mana Wan Yen Siawong Ya Sin Hong menoleh kepadanya. Tak mengerti apa yang dimaksudkan. Siapa pangeran Wan Yen Chilun, yang tadi dibawa pergi oleh orang muka merah, dia, serupa benar dengan engkau, ah, jadi dia itu pangeran hanya ini saja yang diucapkan oleh Sin Hong dan dadanya berderbar, apalagi ia mendengar bahwa pangeran itu mempunyai nama keturunan Wan Yen, yakni nama keturunan ayahnya, Wan Yen Kan. Dia masih saudaraku pikirnya. Akan tetapi pada saat itu seluruh perhatiannya dicurahkan kepada Cam Kau Sin Kai dan tanpa mempedulian yang lain-lain, ia cepat berlutut dan memeriksa keadaan Cam Kau Sin Kai. Kau kakek itu berkata lemah. Napasnya sudah umpah sempis dan mukanya tidak karuan, ada tanda-tanda warna hitam, merah-hijau dan warna lain lagi. Inilah kehebatan racun dari ngotokmu, Jiao. Lu Chiam Pua, aku tidak berani mendahului kehendak Tian. Akan tetapi menurut pendapatku yang bodoh, lukamu tak dapat disembuhkan lagi. Racun yang mengandung hawaim dan racun lain yang mengandung hawa yang sudah memasuki darah. Kalau tidak kuobati, dalam waktu sehari semalam kau akan tewas. Dengan pengobatanku juga hanya dapat memperpanjang waktu sampai tiga hari tiga malam. Bagaimana? Apakah aku harus mengobatimu kakek pengemis itu menggeleng kepalanya? Tak usah, sehari semalam sudah cukup lama, kau bereskan saja urusan ini, jaga baik-baik jangan sampai orang lain menjadi bengcu. Wan Siku maukah kau bersumpah bahwa penjahat Wan Sinhang itu bukankah orangnya Sinhang cepat mengeluarkan pisau perak kecil dan mulai memotong urat-urat yang akan menghambat perjalanan racun ke jantung. Juga ia menotok sana-sini sehingga akhirnya kakek itu tidak merasa sakit sama sekali. Kemudian baru ia menjawab, Tak perlu bersumpah, lociampul. Apa artinya sumpah kalau tidak ada bukti-bukti? Tetap saja tidak dicaya orang. Biarlah, sekarang juga aku hendak membongkar bukti-buktinya sambil berkata begitu ia masih asik menotok dan memiji tubuh kakek pengemis itu. Wan Sinhang penjahat terkutuk. Menyerahlah ku belenggu, jangan menanti aku menurunkan tenaga besi. Untuk bentakan ini diucapkan oleh bukak Siansu ketua bu Tong Pai yang sudah berada di situ bersama Leng Hoa Tai Su. Akan tetapi Wan Sinhang yang asik merawat Cham Kau Sinhai itu tidak peduli sekali atas bentakan bukak Siansu, melirik pun tidak. Bukak Siansu melangkah maju dan menggunakan dua jarinya menotok pundak Sinhang, dengan maksud membuat pemuda itu tidak berdaya. Juga Sinhang tidak peduli, melirik pun tidak. Pundaknya terkena totokan jago tua dari bu Tong Pai itu. Buk A.I.A.A.A. bukan Sinhang yang terguling, Melainkan tosu berjenggot panjang yang bertubuh tinggi kurus itu yang lompat ke belakang dan cepat ia mengurut-urut dua batang jari tangannya yang tadi dipakai menotok karena dua jari tangan itu telah menjadi Salah urat. Bagaimana bisa begini? Tak lain karena Bukek Siansu berlaku ceroboh dan tadi melihat pemuda itu tidak melakukan perlawanan, lalu berlaku sembarangan karena ia pun tidak mau melukai pemuda yang tidak melawan. Maksudnya hanya akan membuat pemuda itu tak berdaya. Akan tetapi siapa kira setelah dua batang jari tangannya menyentuh kulit pundak, pundak ini dari sebelah dalam mengeluarkan hawa panas dan agak digoyang sedikit sehingga jari tangan kakek itu terserang tenaga yang luar biasa membuat tenaga totokan membalik dan membuat turat-turat dalam jari tangan itu terpukul sendiri. Inilah kelihayan hawa Sinkang yang sudah tinggi sekali. Tadinya Bukek Siansu dan Leng Hoat Taisu yang duduknya di bagian lain, melihat munculnya Wan Sinhong, menjadi marah karena mengira bahwa penjahat muda yang lihai ini tentu akan membuat onar. Maka tanpa berpikir panjang mereka lalu mendatangi tempat itu dan Bukek Siansu lalu menyerangnya. Akan tetapi ketika Leng Hoat Taisu melihat bahwa pemuda yang berlutut itu sebetulnya sedang mengobati suhengnya, Cem Kau Sinkai, menjadi tercengang dan tidak bergerak, terpaku di situ saking herannya. Sebaliknya Bukek Siansu yang merasa ia dimikin malu, tidak melihat hal ini saking malu dan marahnya. Tangan kirinya sudah memegang pedang dan sambil membentak, penjahat kejiliat pedangku ia lalu menyerang terang pedangnya tertangkis oleh sinar hijau yang ternyata adalah pedang hijau yang dipegang oleh Sioli HWA. Gadis ini tadi melihat segala yang terjadi dan merasa penasaran menyaksikan kakek ketua Butong Pai yang bertindak sembrono saja itu. Kau membela penjahat ini bentak berukek Sian Sumarah, juga kaget dan heran karena tadi ia saksikan sendiri betapa ketua Huyang Pai ini amat benci kepada Wan Sinhong dan mencarinya untuk dibunuh. Sabarlah kakek tua. Kalau kau tidak sabaran dan mudah marah-marah usia tak dapat panjang jawab Li HWA. Memang betul dia ini Wan Sinhong, akan tetapi tunggu sampai dia membuktikan bahwa dia tidak berdosa dan bahwa namanya dipergunakan oleh orang lain. Aku sendiri pun sedang menunggu pembuktian ini. Selain itu, tidakkah kau lihat bahwa dia tengah mengobati camka Sien Kai yang terluka berat? Sementara itu, camkau Sien Kai yang sudah tidak merasa sakit lagi, cepat bangkit dan duduk bersila, lalu berkata kepada Sinhong. Wan Sih Chu, lekas kau bereskan semua ini Sinhong kini membungkus alat-alat pengobatannya, kemudian perlahan bangkit berdiri. Matanya menyapu orang-orang yang berada di situ dan melihat Li Butek berdiri di dekat Chiang Le, ia lalu menghampiri pendekar buntung itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan Li Butek. Gihung, harap selama ini kau dalam sehat saja, kata-katanya amat mengharukan hati Li Butek. Ingin sekali pendekar buntung ini memeluk anak angkatnya yang amat dikasihinya akan tetapi ia menahan perasaan hatinya dan hanya kedua matanya dikejap-kejapkan menahan peruntungnya air mata. Akhirnya ia dapat juga mengeluarkan kata-kata yang terdengar berat dan serak. Buktikan dulu kebersihanmu, baru kau datang kepadaku. Wan Sinhong memberi hormat lalu berdiri, untuk sejenak berpandangan dengan ayah angkatnya, dua pasang metu memandang penuh rindu dan akhirnya Sinhong memeluk ayah angkatnya. Mohon berkahmu, Gihung, ia melepaskan pelukannya dan berjalan dengan langkah tenang dan lambat ke tengah lapangan matanya selalu ditujukan kepada Kong Ji. Li Butek mengikuti putra angkatnya dengan metu digenangi butir air mata, mengikutinya dengan pandang mata penuh kasih sayang. Benar-benarkah dia tidak berdosa kata-kata ini terlepas dan mulut siang li yang terharu juga menyaksikan sikap Sinhong terhadap Li Butek. Li Butek menggerakkan pundaknya. Kita sama-sama lihat saja. Juga bilan berbisik di dekat putrinya. Pemuda itu aneh sekali. Benar-benarkah dia seorang penjahat besar dan kejita terasa huilian mengepal tangannya dan berkata, Entahlah, ibu, akan tetapi aku pernah melihat dia mengejar dan mencoba menculik seorang gadis cantik, terdengar suara menggetar penuh kekecewaan dan kegetiran dalam suara ini dan terbayanglah semua pengalamannya dengan Wan Sinhong. Sementara itu, Cem Kau Sinh Kai memanggil Goh Chiang Lei dan istrinya. Tentu saja Chiang Lei merasa heran dan cepat-cepat bersama bilan ia mendekati kakek yang bersila itu, lalu berlutut dan duduk bersila pula. Goh Tai Hiap dan Li Hiap, tak lama lagi aku mati. Sebelum itu, aku hanya ingin bicara sedikit untuk penghabisan kali karena kalau pembicaraan ini selesai, aku hendak menghabiskan sisa hidupku menikmati kera bagaimana pemuda Si Wan itu menyelesaikan semua perkara ini. Goh Tai Hiap, kau dan isterimu sudah melihat muridku, Cho Ahang Kin. Dia seorang yang baik dan melihat hubungannya dengan puterimu, biarpun sekarang bukan saat yang tepat dan bukan di tempat Sinh patut, mengingat usiaku tak panjang lagi, aku mengajukan lamaran kepada puterimu agar menjadi calon jodoh muridku Hong Kin, Chiang Lei dan istrinya saling pandang, sukar untuk memutuskan perkara yang muncul tiba-tiba ini. Sebagai suami istri yang saling mencinta, kedua orang ini saling dapat mengerti perasaan hati masing-masing hanya dengan saling pandang saja, tadi mereka sudah menyaksikan ketulusan dan kebaikan hati Hong Kin yang tidak segan-segan mengakui So An Li sebagai istrinya hanya untuk memberikan muka keluarga Go Chiang Lei, maka di dalam hati kedua suami istri ini memang sudah ada perasaan suka kepada Hong Kin. Apalagi Hong Kin adalah murid terkasih dari camkau Sinh Kai dan pemuda itu selain memiliki pribadi baik juga wajahnya tampan dan kepandaian silatnya lumayan. Apalagi yang menjadi halangan? Chiang Lei dan Bilang saling memberi tanda dengan mata. Mereka harus memberi keputusan sekarang karena usia kakek pengemis itu takkan lama lagi. Chiang Lei menoleh kepada camkau Sinh Kai dan berkata, Pinanganmu kami terima, Long Hyong. Semoga muridmu dapat membahagiakan hidup putri kami, camkau Sinh Kai berseri wajahnya dan dengan tangannya ia melamai kepada Hong Kin. Pemuda ini cepat menghampiri suhunya dan alangkah kagetnya ketika suhunya berkata, Lekas kau memberi hormat kepada calon Gahu, ayah mertua, dan Gakbomu mertua karena suhunya menudingkan jari kepada Chiang Lei dan Bilang, maka dengan hati berdebar Girang Hong Kin lalu menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Chiang Lei dan Bilang sebagai calon-calon ayah dan ibu mertuanya. Saking girangnya dan ingin menikmati saat yang terakhir, camkau Sinh Kai timbul kegembiraannya dan dipanggilnya Willian. Nona mantuku, Lekas kau mendekat. Aku ingin memberi berkah kepadamu dalam saat terakhir ini tentu saja Willian yang sejak tadi miyem perhatikan Wan Sinh Hong, tidak mengerti maksudnya dan mengira kakek yang menderita luka berat ini sudah berubah ingatannya. Akan tetapi Bilang membantunya dan berkata, Mendekatlah, Lian Ji, dan lakukan permintaan camkau Long Hyeong. Ketahuilah, bahwa telah diikat petali perjodohan antara kau dan Cho Ah Hong Kin, merah sekali wajah Hut Lian mendegar ini dan ia memandang kepada Hong Kin dengan lirikan matanya, kemudian pandang matanya menyapu wajah ayah bundanya dan camkau Sinh Kai. Dan dibayangkan betapa hati dan perasaan gadis ini tergoncang hebat dan pikirannya menjadi bingung. Seperti kilat cepatnya pikirannya melayang dan terbayanglah wajah Sinh Hong, wajah pangeran Wan Yen Cilun dan wajah Hong Ki kemudian teringat pula akan semua kebaikan yang telah dilakukan oleh Hong Kin. Ketika matanya melirik kepada wajah ayah bundanya, ia dapat membayangkan kepastian yang tak dapat dibantah lagi. Tak terasa lagi dua butir air mata menggenangi sepasang metu yang jeli itu dan dengan kedua kaki gemetar Wilian lalu berlutut di depan camkau Sinh Kai. Kakek pengemis ini lalu meletakkan ke dua tangan ke atas kepala Wilian, mulutnya berkemak-kemit membaca doa. Sementara itu, di lareng bukit Engkau Heng San terjadi hal lain yang hebat juga. Orang muda yang terluka oleh jerum-jerum beracun dan yang menggeletak di dalam hutan dan ditolong orang bermuka merah, sebetulnya adalah pangeran Wan Yen Cilun. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pangeran Wan Yen Cilun berpamit kepada Kaisar untuk pergi sendiri menyelidiki keadaan pemilihan Beng Cu di punca Engkau Heng San dengan menyamar sebagai orang biasa, pangeran Wan Yen Cilun pergi ke Engkau Heng San. Pangeran ini sebetulnya juga bukan seorang yang lemah. Sejak kecil, di samping pelajaran ilmu sastra yang tinggi, dia juga mempelajari ilmu silat dari para busu yang tinggi kepandainya sehingga pangeran ini memiliki ilmu yang lumayan juga. Karena ia melakukan perjalanan cepat, ia dapat selalu mengamata-mati perjalanan si Tian Tok Ong dan juga dapat mengawasi Huy Lian dan Hong Kin. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat betapa Huy Lian dan Hong Kin tertawan oleh Kong Ji dan kawan-kawannya. Dengan amat cerdik, Wan Yen Cilun dapat menyelundup ke dalam rombongan orang-orang Kuan Chin Pai yang pakaiannya macam-macam itu setelah mereka tiba di punca Engkau Heng San dengan hati-hati ia lalu berusaha untuk menolong dan membebaskan Huy Lian dan Hong Kin dan seperti telah dituturkan di bagian depan, usaha ini berhasil setelah diam-diam mendapat bantuan orang yang tidak memperlihatkan diri. Sebetulnya, seperti pembaca telah dapat menduga, penolong tersembunyi itu adalah Wan Sin Hong sendiri. Kemudian setelah Wan Yen Cilun keluar dari rombongan orang-orang Kuan Chin Pai bersama Huy Lian dan Hong Kin dan terkena jarum beracun, muncullah orang tersembunyi atau Wan Sin Hong itu yang ternyata telah mengenakan obat pengganti warna muka sehingga mukanya menjadi merah sekali. Wan Sin Hong menolong Wan Yen Cilun dan membawanya lari sampai kemudian meninggalkan pangeran itu setelah mengobatinya di bawah penjagaan 10 orang Anggau Tahui Heng Pai. Pangeran Wan Yen Cilun tidak begitu sembrono dan bodoh untuk melakukan perjalanan yang berbahaya dan jauh itu seorang diri saja tanpa kawan. Sebetulnya, diam-diam ia pun telah mengerahkan pasukan kepercayaannya yang terdiri dari 30 orang untuk menyusul perjalanannya dan menjaga di lareng Moheng San, menjaga kalau-kalau ada terjadi sesuatu yang memerlukan bantuan mereka. Sungguh tidak tersangka sama sekali bahwa ia baru menyelundup ke dalam pasukan keman cimpai dan akhirnya terluka, maka hal ini tidak ketahuan oleh pasukan pengawalnya yang datang belakangan. Demikianlah, setelah ia diobati oleh Wan Sin Hong dan ditinggalkan di dalam hutan, akhirnya ia siuman dan alangkah ranya ketika ia mendapatkan dirinya berbaring di atas rumput dan dijaga oleh 10 orang gadis yang cantik-cantik dan kelihatan gagah-gagah. Mimpikah aku bisiknya? Kemudian ia teringat bahwa ia telah terluka dan pundaknya terasa sakit bukan main. Ah, tentu aku sudah mati dan kalian ini bida dari-bida dari sorga, karena pangeran Wan Yen Chilun memang tampan wajahnya, mendengar kata-kata ini para gadis penjaga itu saling pandang dan tertawa cekikikan. Nona-nona manis, jangan ganggu aku. Ceritakanlah di mana aku berada. Benar-benar matikah aku seorang di antara para gadis itu menjawab. Belum, kau belum mati, baru hampir. Apakah nama Muan Si Hong bukan, nama ku An Yen Chilun, merabap pundaknya yang sakit dan melihat obat yang tertempel di situ? Ia segera bertanya. Siapakah yang menolongku? Apakah kalian yang mengobati luka-lukaku ini gadis-gadis itu menggeleng kepala mereka yang cantik? Kau ditolong oleh seorang bernama Wan Sin Hong, dan yang mukanya sama benar denganmu. Kemana dia sekarang? Kepuncak sana bersama Nyo Chu, siapakah itu Nyo Chu ketua kami? Sudahlah, kau harus istirahat di sini dan kami ditugaskan menjagamu. Karena memang tubuhnya masih lemas dan pundaknya masih amat sakit rasanya, Wan Yen Chilun tidak banyak membantah. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring. Lepaskan siang wongnya munculah 30 orang pengawal yang baru sekarang tiba di situ dan melihat pangeran itu dijaga oleh 10 orang gadis, mengira bahwa majikan mereka ditawan. Sebaliknya 10 orang gadis itu tentu saja tidak membiarkan orang mendekati pemuda yang diserahkan penjagaan mereka. Cepat mereka mencabut pedang dan segera meyerang. Memang gadis-gadis ini boleh dibilang setengah liar, hidup di dalam hutan di puncak gunung, tak pernah bergaul dengan dunia ramai, maka watak mereka keras sekali. Sebaliknya, para pengawal yang menduga bahwa gadis-gadis ini tentulah sebangsa penjahat wanita, lalu melakukan perlawanan, maka terjadilah pertempuran hebat. Para pengawal adalah orang-orang pilihan yang berkepandaian tinggi akan tetapi di lain pihak. Para gadis pun merupakan orang-orang kepercayaan Sioli HWA, merupakan anggauta-anggauta Huyeng Pai yang sudah tinggi ilmunya, maka pertempuran itu bukan main serunya. Tiba-tiba di antara gerombolan pohon berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang gadis cantik yang berwajah pucat menerobos masuk memandang wajah pangeran Wanyin Cilun yang menggeletak di atas tanah, kemudian secepat kilat ia menyambar tubuh itu di pondongnya dan dibawa lari. Lepaskan siowong ya lima orang pemimpin pasukan pengawal itu membentak dan cepat mengejar, sedangkan pengawal-pengawal yang lain masih ramai bertempur melawan gadis Huyeng Pai. Akan tetapi gadis bermuka pucat yang membawa lari tubuh Wanyin Cilun itu memiliki ginkang yang luar biasa. Biarpun ia memondong tubuh seorang muda, akan tetapi para pengejarnya ia dapat menyusulnya. Makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap dari pandangan mata para pengejarnya. Demikianlah peristiwa yang terjadi di lareng gunung dan biarlah kita meninggalkan pertempuran antara gadis-gadis Wuyeng Pai melawan para pengawal pribadi pangeran itu, dan mari kita menengok lagi ke atas, ke puncak gunung Ngo Heng San di mana terjadi peristiwa yang lebih hebat. Di puncak bukit, Wan Sinhong berjalan perlahan ke tengah lapangan. Semua mata memandang ke arahnya. Tiba-tiba didahului oleh Liu Kongji, orang-orang di situ berseru. Tangkap penjahat Wan Sinhong. Bunuh penjahat Wan Sinhong Bu Kek Siansu, kau sebagai pemimpin pertemuan ini, apakah tidak bisa menenteramkan mereka? Wan Sinhong seorang calon, dia berhak bicara kata Cham Kau Sien Kai. Terpaksa Bu Kek Siansu berlari ke tengah lapangan dan dengan kedua tangan diangkat ke atas ia berseru mengerahkan luakangnya. Chua Eng Hiong, bukan begitu caranya membereskan perkara. Andai kata benar Wan Sinhong seorang penjahat keji yang harus dibasni, akan tetapi pada saat ini dia adalah calon Beng Cu yang dipilih oleh Cham Kau Sien Kai. Oleh karena itu, dia berhak bicara sebagai calon Beng Cu untuk memeladiri keadaan menjadi reda dan Wan Sinhong menjura kepada Bu Kek Siansu selaku ucapan terima kasih. Akan tetapi Bu Kek Siansu tidak mempedulikan, bahkan lalu meninggalkan tempat itu. Wan Sinhong tidak merasa sakit hati karena maklum bahwa kakek ketua Bu Tong Pai itu tentu masih menganggap ia seorang penjahat besar. Tak tersenyum pahit, kemudian ia memandang kepada Liu Kong Ji dengan sinar mata menyala-nyala. Lalu disapunya semua hadirin dengan pandang matanya sebelum ia bicara. Suaranya tenang dan lantang. Chua Eng Hiong yang mulia. Memang benar bahwa aku adalah Wan Sinhong dan aku mengaku pula bahwa selama beberapa bulan ini, di dunia muncul seorang penjahat yang melakukan segala macam perbuatan kotor dan keji dan penjahat itu mengaku bernama Wan Sinhong sudah terang dosa-dosamu, penjahat besar, masih banyak omong lagi Kong Ji berteriak. Manusia macam kau harus dibunuh teriakan ini disambut oleh anak buahnya, bunuh. Bikin mampus penjahat Wan Sinhong. Sinhong tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Pernahkah di antara para hadirin melihat sendiri penjahat ini? Bukankah aneh sekali bahwa setiap kali penjahat itu melakukan kejahatannya ia sengaja meninggalkan nama Wan Sinhong tanpa berani memperlihatkan mukanya? Di antara yang hadir, tadinya ada dua saksi yang pernah bertemu muka dengan penjahat itu, yang pertama adalah Nona Chun Eng Anggau Tahui Eng Pai. Sayang dia sudah membunuh diri karena tidak-tidak tahan mendengar penghinaan yang diucapkan oleh seorang yang hadir di sini setelah berkata demikian Sinhong menatap wajah Kong Ji dengan tajam. Akan tetapi Kong Ji hanya menyeringai dan membalas pandangan dengan penuh ejelkan. Orang kedua adalah Nona Gak Soan Li murid dari pendekar besar HWA Im Hiong. Akan tetapi sayang Nona Gak Soan Li juga sudah turun gunung, sama saja halnya, tidak tahan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut busuk seorang yang hadir di sini bohong. Penjahat Tuan Sinhong mencari alasan kosong untuk membersihkan diri. Serbu dan bunuh saja Kong Ji berteriak. Sinhong mengangkat tangan. Tahan orang-orang yang tadinya sudah siap menyerbu, tertegun karena suara itu mengandung pengaruh yang luar biasa sehingga Chiang Lei sendiri diam-diam terkejut sekali. Semua keributan dipelopori oleh Liu Kong Ji. Eh, Kong Ji, apakah kau sekarang sudah menjadi seorang pengecut besar? Kalau kau memang berani, tunggulah, nanti akan tiba saatnya kita berhadapan satu sama lain tanpa tangan kaki. Tanganmu. Cui Ing-hiong, aku adalah seorang calon bengcu, aku berhak memberi keterangan sejelasnya keadaan menjadi tenang kembali dan pada wajah Kong Ji terbayang kecemasan. Aku ulangi lagi, kalau saja Nona Gak Soan Li tidak terpengaruh oleh racun berbahaya, tentu gak akan menjadi saksi utama akan kebinatangan seorang yang selalu menggunakan nama Wan Sinhong untuk mengelabungi metel orang lain dan sekalian untuk merusak namaku. Kalau saja Nona Soan Li berada di sini, kiranya aku akan dapat mencoba menyembuhkannya agar ia dapat membuat pengakuan sejujurnya. Kalau sudah terjadi demikian, dunia akan terbuka matanya dan akan mengalihkan pandangan menuntut dari aku kepada orang itu dengan telunjuknya Sinhong menuding ke arah Liu Kong Ji yang menjadi pucat sekali. Bohong. Omong kosong katanya gagap. Giyok sengcut tampil ke depan. Wan Sinhong, bisa saja kau mempengaruhi orang-orang di sini dengan lidahmu yang berbisa. Aku sendiri menjadi saksi dan mau bersumpah bahwa aku pernah melihatmu bersama Nona Gak Soan Li. Kau hendak menggunakan Nona itu sebagai saksi? Ha, 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 tentu saja akan membelamu. Pernah aku melihatmu betapa engkau memijat-mijat kedua pahanya. Ha, 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 aku masih merasa muak dan malu sekali kalau teringat akan pemandangan itu. Hui Lian dan Bilan mengeluarkan suara tertahan. Sebagai wanita-wanita sopan mereka merasa tertusuk sekali mendengar kata-kata ini. Sebaliknya, Li Hwa Hanya memandang kepada Wan Sinhong saja, penuh perhatian karena hendak melihat bagaimana pemuda itu memelah diri terhadap tuduhan yang amat memalukan ini. Akan tetapi Wan Sinhong hanya tersenyum, tetap tenang. Hanya suaranya saja terdengar menggeledek ketika menjawab. Giyok sengcut, setelah menjadi anjing dari Liu Kongji, kau ternyata pandai sekali bicara. Di waktu aku masih kecil kau mencoba membunuhku di puncak Lu Liang San. Kemudian ketika kau bertemu dengan Nona Gak Soan Li kau telah memukul kedua pahanya dengan pukulan Tim San Kang sehingga dua paha Nona itu remuk. Tulang-tulangnya. Baiknya aku keburu datang dan menolong mengobati kedua pahanya yang kau katakan memijit-mijit itu. Hem, semua orang yang mengerti ilmu pengobatan tentu akan tahu bahwa menyambung tuang patah masih mudah, akan tetapi membenarkan tulang-tulang yang remuk akibat pukulanmu tidaklah mudah. Aku memijit-mijit pahanya untuk mengobati, apakah salahnya? Kemudian kau pula menculiknya dan tentu kau telah bersekongkol dengan Liu Kongji. Kau ini orang tua yang sudah bejat batinmu, sungguh memalukan sekali kalau mendiam Pak Hang Sian Sum mendengar tentang sifat pengecut dari muridnya. Belum habis Sin Hang berbicara, Giyok Seng Chu sudah mengeluarkan suara geraman seperti singa dan tiba-tiba ia menerkam dengan pukulan Tim San Kang ke arah dada Sin Hang. Pemuda ini tidak berkisar dari tempatnya melainkan menggerakkan kedua tangan yang kiri dari atas yang kanan dari bawah. Aneh sekali, hawap pukulan Tim San Kang yang biasanya membunuh orang dari jauh tanpa tangan yang memukul menyentuh kulit, kini musnah kekuatannya bahkan nampak kakek itu seperti dibetot ke depan dan tau-tau lehernya telah dicekal oleh tangan kiri Sin Hang dan tangan kanan pemuda itu sudah memegang ikat pinggangnya. Kemudian dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, tanpa menggerakan kedua kaki, tubuh kakek itu sudah diangkat ke atas dibanting ke bawah. Beruk saking kerasnya bantingan dan saking kuatnya tubuh Giyok Seng Chu, tubuh bagian bawah dari kaki sampai ke paha amblas ke dalam tanah. Wan Sin Hang tersenyum. Itu tadi adalah pukulan Tim San Kang yang sudah mematahkan kedua paha nonaga Soan Lee. Dan beginilah nasib orang jahat, Giyok Seng Chu, aku masih belum begitu tega untuk menewaskanmu, mengingat bahwa kau masih terhitung burit keponakan dari suhu pakek Sian Su. Pergilah kembali tangan kiri pemuda itu bergerak dan tau-tau tubuh Giyok Seng Chu telah tercabut dari tanah dan kini dilemparkan ke arah Liu Kong Ji. Kong Ji menerima tubuh Giyok Seng Chu yang pingsan dan sekali melihat ia tau bahwa kakek itu telah patah. Kedua tulang kakinya. Wan Sin Hang kembali bicara kepada orang banyak seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan dengan susah payah, bahkan telah mengalami usaha-usaha membunuhku yang dilakukan oleh penjahat yang merusak namaku, diantaranya aku dicoba untuk dikubur hidup-hidup di lareng gunung Lu Liang San, akhirnya berhasil juga lah usahaku dan ternyata bahwa iblis jahat yang selama ini merusak namaku bukan lain adalah Liu Kong Jah Jahanam. Bermulut jahat Kong Ji membentak dan di lain saat pedang pak kek Sien Kiam sudah berada di tangannya. Akan tetapi ia didahului oleh bu kek Sian Su yang diiringi oleh Leng Hoat Tai Su ketua Tian San Pai dan Taiwi Sian Su ketua Kun Lun Pai yang kini sudah dapat memulihkan kekuatannya. Tadi Taiwi Sian Su telah terluka hebat oleh Kong Ji, akan tetapi berkat obat dari Kun Lun Pai dan tenaga luakangnya yang tinggi, biarpun lukanya belum sembuh betul, akan tetapi tenaganya sudah pulih. Kini mendengar ucapan Wan Sin Hong, Tiga orang tua tokoh besar Keng Owi ini cepat datang karena menganggap keterangan itu amat penting dan perlu dibuktikan kebenarannya. Wan Sin Hong bukti-bukti bahwa kau tidak berdosa belum ada, mengapa kau bahkan menimpakan semua kesalahan kepada Liu Kong Ji? Apakah bukti dari tuduhanmu ini? Tanya Taiwi Sian Su. Pertanyaan ini kalau didengar begitu saja seakan-akan Taiwi Sian Su membela Liu Kong Ji. Akan tetapi sebetulnya dia dan dua orang kawannya cepat bertindak untuk mencegah Kong Ji menyerang Wan Sin Hong sebelum rahasia dibuka, dan untuk memberi kesempatan kepada Sin Hong menjelaskan tuduhannya. Semwilo Ciam Pual, apakah Samwi masih belum tahu bahwa di dalam permilihan Beng Cu ini pun, Jahanam Kong Ji telah mempergunakan siasat busuk? Apakah di sini terdapat tokoh-tokoh semua partai? Apakah semua ketua partai belum hadir di samping Semwilo Ciam Pual semua hadir, biarpun bukan ketuanya, akan tetapi partai-partai lain mengirimkan wakil masing-masing, betulkah itu? Adakah wakil dari partai Teng San Pai di sini? Kong Ji yang tidak mengira bahwa Sin Hong sudah tahu akan pemalsuhan wakil ini, berkata keras, Tentu saja ada. Mereka inilah wakilnya dengan membawa surat kuasa. Partai-partai besar, termasuk Teng San Pai telah memilih Ku Kong Ji berkata demikian untuk menjatuhkan Sin Hong atau untuk membuat pemuda itu keceleh. Akan tetapi, Sin Hong bergerak cepat dan sekali berkelebat ia telah dapat menangkap seorang di antara wakil-wakil Teng San Pai itu. Tak mengangkat orang itu tinggi-tinggi dan biarpun orang itu hendak memukul, namun ia tidak bergeming di dalam cengkeraman tangan kiri Sin Hong yang amat kuat. Semwilo Ciam Pual, lihatlah baik-baik. Dia ini bukan wakil dari Teng San Pai. Wakil dari Teng San Pai telah dibunuh di tengah perjalanan, surat kuasanya dirampas dan diganti oleh hanjing-anjing ini. Semua ini tentu pekerjaan orang silyok si iblis jahat mendengar ini. Kong Ji menjadi makin pucat dan diam-diam ia telah memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap sedia menyerbu. Adapun Tai Sian Su dan kawan-kawannya menjadi kaget setengah mati. Buk Kek Sian Su merampas orang itu dari tangan Sin Hong, membantingnya ke bawah lalu mengancamnya. Betulkah itu? Hayo kau mengaku terus terang sebelum ku hancurkan kepalamu. Tiba-tiba orang itu menjerit dan roboh terguling dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dia telah terkena pukulan Teng San Keng dari jauh yang dilakukan oleh Kong Ji. Sin Hong tertawa. Tentu orang lain tidak tahu bahwa kau yang membunuhnya, akan tetapi aku tahu bahwa orang itu terbunuh oleh pukulan Teng San Keng, pukulan yang telah meremukan tulang pahan Nona Soan Li, yang sudah melukai Tai Wixian Su lociampul. Tai Wixian Su kaget sekali akan ketajaman Matu Sin Hong yang sekali pandang saja sudah tahu bahwa ia terluka oleh pukulan Teng San Keng. Sen Wixian Su sekarang tentu tahu dan dapat menduga bahwa partai-partai lain yang menyokong Kong Ji, bukanlah wakil-wakil yang sesungguhnya, melainkan orang-orang palsu yang merampas surat kuasa. Semua orang kini memandang kepada Kong Ji. Pemuda ini membusungkan dada dan berkata lantang, kalian orang-orang bodoh, mudah saja ditipu oleh penjahat besar Wan Sin Hong. Mana buktinya semua tuduhannya kepada ku itu? Kalau aku yang menjadi penjahatnya, apa buktinya dan siapa saksinya? Kalau dia sudah banyak bukti perbuatannya yang terkutuk. Apakah kalian buta dan tidak dapat melihat bahwa hal itu menipu Tai Wixian Su, Buk Kek Sian Su, Leng Hoat Tai Su adalah tokoh-tokoh besar yang tidak mau bertindak sembarangan dan tidak mau mereka begitu saja percaya kepada Sin Hong? Teringat akan pertemuan mereka dahulu dengan Sin Hong, Tai Wixian Su berkata pada pemuda ini. Wan Sin Hong, tentang keadaan Liu Kong Ji bisa kami selidiki nanti, akan tetapi tentang kau sendiri yang hendak membebaskan diri dari tuduhan. Apa jawabannya tentang gadis yang mengaku telah kau genggu dan yang dahulu membunuh diri dengan melempar diri ke dalam jurang Sin Hong tersenyum? Bagus, Tai Wixian Su, memang segala apa harus secara terang-terangan, adil dan tidak berat sebelah. Tentang itu tentu saja aku sudah menyelidiki dan ketahui lah bahwa aku dapat membongkar rahasia ini, sebagian adalah karena gadis itu. Aku sudah bertemu dengan dia dan sebentar sambungi ini semua Nghiong yang berada di sini akan mendengar sendiri keterangan dari mulutnya. Kong Ji terkejut bukan main dan pada saat itu terdengar pekek yang nyaring pekek yang sudah didengar oleh semua orang yang berada di situ, yakni pekek seperti suara burung Garuda, tanda dari Hui Eng Pai. Mendengar pekek ini dari lareng gunung, Sioli Hawa lalu membalas dengan pekeknya yang lebih nyaring dan gadis ini lalu berlari cepat sekali. Sin Hong mengerutkan kening dan setelah berpikir sejenak ia berkata, Semwilo Chiam Pual, aku harus pergi sebentar baru saja kata-katanya habis diucapkan, tubuhnya sudah berkelebat lenyap menyusuli Hawa. Ternyata bahwa yang mengeluarkan pekek tadi adalah para Anggauta Hui Eng Pai yang sedang bertanding melawan para pengawal pribadi pangeran Wanyin Cilun melihat betapa seorang gadis pucat yang cantik dan cepat gerakannya telah memondong dan melarikan Wanyin Cilun dan mereka sendiri tidak berdaya, mengejar, para gadis Hui Eng Pai ini lalu memberi tanda kepada ketua mereka. Sebaliknya, para pengawal pangeran itu mengira bahwa gadis cantik yang melarikan pangeran Wanyin Cilun adalah kawan dari para gadis yang bertempur dengan mereka maka mereka terus mendesak dan menyerang dengan hebat. Para gadis Hui Eng Pai itu benar-benar liai karena sebentar saja sudah ada beberapa orang lawan yang roboh terkena pedang. Akan tetapi mereka terdesak dan terkurung karena kalah banyak. Ketika Li Hwa tiba di situ, ia masih marah sekali melihat anak buahnya dikeroyok. Sekali pedang hijau berkelebat, robohlah dua orang pengawal. Li Hwa hendak mengamuk terus, tiba-tiba lengan kanannya ada yang memegang dan terdengar suara Sin Hong, Nona, perlahan dulu. Lebih baik kita-kita selidiki siapa mereka ini, Li Hwa mencoba untuk mengerahkan tenaga, meronta dan melepaskan lengannya, akan tetapi sia-sia saja sehingga diam-diam ia kagum bukan mengakan kelihayan pemuda ini. Adapun Sin Hong setelah melepaskan lengan Li Hwa, lalu menghadapi orang-orang itu yang kini berdiri bengong dan memandangnya seperti orang melihat setan. Bagaimana mereka tidak terheran-heran kalau kini tiba-tiba saja melihat pangeran Wanyin Cilun yang tadi terluka dan dibawa lari gadis pucat itu kini tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka dengan pakaian berbeda. Melihat betapa pangeran ini mempunyai hubungan baik dengan para gadis cantik, para pengawal menjadi ketakutan, takut kalau dimarahi karena penyerangan mereka tadi. Maka cepat-cepat mereka lalu menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka berkata, sia-wong ya mohon ampun atas kelancangan hamba sekalan karena sesungguhnya hamba tadi melihat sia-wong ya terluka, hamba kira sia-wong ya perlu bantuan. Sin Hong bertukar pandang dengar Li Hwa dan pemuda itu menarik napas, sudah nasibku selalu ditukar dengan lain orang, kemudian dengan gemas mementak orang-orang itu. Cukup ini semua. Aku bukan pangeran wanyin Cilun para pengawal terkejut dan seorang demi seorang berdiri. Setelah memandang tegas, baru mereka melihat perbedaan antara majikan mereka dengan pemuda ini. Kau, kau siapa? Tanya seorang pemimpin mereka. Aku siapa bukan soal, jawab Sin Hong, yang penting sekali, pangeran wanyin Cilun tadi terluka dan dijaga oleh nona-nona ini. Mengapa kalian datang menyerbu? Kalian ini siapa? Kami adalah pengawal-pengawal pribadi pangeran wanyin, dan kami kira bahwa dia tadi, celaka, kalian ceroboh sekali. Di mana pangeran wanyin Cilun sekarang dengan suara riuh para gadis dan para pengawal itu menuturkan bagaimana seorang gadis cantik yang berwajah pucat membawa lari pangeran itu. Seorang di antara gadis Wuyeng Pai berkata kepada ketuanya, Kami sedang sibuk mengalami pengoyokan orang-orang Tolol ini, maka tidak sempat memperhatikan dan tidak sempat melihat siapa adanya gadis yang membawa lari pangeran itu. Sudahlah, kita selidiki hal itu nanti, kata Sin Hong, kalian para pengawal boleh mencoba untuk mengejar dan mencari majikan kalian di sekitar gunung ini. Kami hendak kembali ke puncak, setelah berkata demikian, Sin Hong magajak Li Hwa dan anak buahnya kembali ke puncak di mana orang-orang sedang menantinya. Orang-orang yang berada di puncak gunung Engkau Heng San sudah ramai membicarakan tentang munculnya Wan Sin Hong. Keadaan sekarang jauh berbeda dengan tadi, kini penuh ketegangan. Tanpa diketahui oleh orang-orang lain, secara diam-diam Lio Kong Ji sudah berunding dengan kawan-kawannya dan mengatur siasat. Gentar juga hati pemuda yang biasanya tabah dan penuh akal ini, terutama sekali karena melihat pembantunya yang paling boleh diandalkan, yakni Giyok Seng Chu, sudah tak berdaya sama sekali. Juga si Tian Tok Ong yang tadinya diharapkan untuk menjadi kawan dan pembantu, kini sudah bersilah dalam keadaan terluka oleh tendangan Hwa Ateng Hiong Go Chi yang Lai tadi. Akan tetapi Kong Ji berbesar hati. Pembantu-pembantunya banyak sekali jumlahnya, merupakan pasukan-pasukan besar yang akan membelahnya dengan setia. Apalagi semua tuduhan Wan Sin Hong tadi tak dapat dibuktikan sama sekali. Ia takut apakah? Kata-kata Sin Hong tadi seakan-akan membayangkan bahwa Sin Hong sudah bertemu dengan Nalumei. Tak mungkin, pikirnya. Bukankah Nalumei sedang ke utara dan mungkin waktu ini sudah berada di sekitar Ringgou Hengsan bersama pasukannya? Dia dahulu menyuruh Nalumei kembali ke utara dengan alasan mengumpulkan pasukan untuk membantunya, sebetulnya hanya mengandung maksud untuk menyingkirkan Nalumei saja. Nalumei sudah cukup membantunya, bahkan Nalumei sekarang merupakan bahaya karena pernah menjadi saksi atas semua perbuatannya, di samping ini, sekarang Nalumei mulai rewel dan sering cemburu. Lebih-lebih lagi, karena ia memang sudah bosan dan jemuh dekat dengan wanita suku bangsa Naiman itu. Ia mengirim Nalumei ke utara seperti menyuruh kelinci memasuki hutan sarang harimau karena ia maklum bahwa di utara, pengaruh dan kekuasaan Temu Chin sudah demikian meluas sehingga tak mungkin lagi Nalumei dapat mencari sisa suku bangsanya yang tidak taklu kepada Temu Chin. Andai kata benar Sin Hang telah bertemu dengan wanita itu, tak mungkin Nalumei mau menghianatinya, demikian pikir Kongji. Akan tetapi, semangatnya sudah terbang rasanya ketika ia melihat Sin Hang muncul lagi bersama Li Hwa dan anak buah Huyang Pai dan di sebelah kiri Sin Hang berjalan seorang perempuan cantik yang pakalannya menunjukkan bahwa dia itu bukanlah seorang wanita Han. Nalumei Kongji berseru perlahan demi melihat wanita ini dan wajahnya berubah pucat. Sin Hang tersenyum dan menghadap Taiwi Sian Su dan tokoh lain. Taiwi Sian Su, kenalkah Lo Chiampo kepada wanita ini tentu saja tokoh-tokoh besar yang berada di situ mengenalnya, yakni mereka yang dahulu mendengar pengakuan Nona ini dan kemudian melihat sendiri betapa gadis itu membuang diri ke dalam jurang. Akan tetap bagaimana gadis ini masih hidup dan berpakaian seperti orang asing? Bukankah dia ini Nona yang dulu menuduhmu, kemudian membuang diri ke dalam jurang kata Taiwi Sian Su. Huy Lian yang melihat gadis itu pun berbisik kepada ibunya. Ibu gadis itulah yang dulu kulihat diserang dan dikejar oleh Wan Sin Hang dan aku bersama Teng Hwa Sio membantunya sehingga ia dapat melarikan diri gadis ini benar-benar merasa heran dan ingin sekali melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar, Lo Chiampo, dia inilah Nona yang dulu membuang diri dan Nona ini pula yang bernama Nona Nalumai, puteri kepala suku bangsa Naiman di utara yang telah menjadi korban Liu Kongji, kemudian bahkan dipergunakan untuk membantunya dalam siasat memburukan namaku, Kongji melangkah maju, memandang kepada Nalumai dengan metle, tajam lalu berkata, Nalumai apakah yang telah dilakukan oleh penjahat Wan Sin Hang ini kepadamu? Kongji sama sekali tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan hebat dalam pikiran Nalumai. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Nona ini menuju ke utara untuk mengumpulkan pasukan seperti yang diminta oleh Kongji. Akan tetapi setelah tiba di utara, ia melihat bahwa semua suku bangsanya telah menjadi pembantu setia dari Temul Chin. Bahkan Nalumai bertemu dengan pamampamannya, dan dengan seorang pemuda Naiman bekas kekasihnya sebelum menjadi kekasih paksaan dari Kongji, dan oleh mereka inilah Nalumai dicuci otaknya. Baru ia merasa betapa ia selama ini menjadi permainan Kongji, bahwa sebetulnya Kongji adalah seorang manusia berhati iblis yang amat keji. Mendengar penuturan Nalumai tentu semua pengalamannya dengan terus terang, paman-paman dan bekas kekasih Nalumai, juga suku bangsanya, menjadi kecewa dan memandang rendah bekas putri kepala ini. Bahkan paman-paman Nalumai mengusir gadis yang mereka anggap telah mengotori nama baik bangsa Naiman sebagai bangsa yang gagah berani. Dengan hati hancur Nalumai kembali ke selatan tanpa membawa seorang pun kawan. Tim memarah dan sakit hatinya, kepada Kongji, apalagi kalau ia teringat akan kebiadaban Kongji terhadap gadis-gadis lain seperti Gak Soanli dan banyak lagi gadis muda yang menjadi korbannya. Ia akan ke Gohengsan sesuai dengan kehendak dan pesan Kongji, akan tetapi sama sekali bukan untuk membantunya, melainkan untuk membalas dendam untuk membunuhnya. Kebetulan sekali, ketika ia tiba dekat gunung Gohengsan, ia bertemu dengan Wan Sin Hong. Pemuda ini cepat memegang pergelangan lengannya, dan berbeda dengan dahulu, Nalumai tidak melawan, tidak memerontak, bahkan tersenyum duka sambil berkata, Wan Sin Hong, aku memang sudah berdosa terhadapmu. Akan tetapi kau dan aku ini hanya menjadi korban orang lain. Kau lihai, kalau kau sakit hati terhadap aku bunuhlah, aku tidak penasaran. Hanya aku tidak akan mati meram sebelum dapat membelek dada iblis Liu Kongji setelah berkata demikian Nalumai menangis terisak-isak. Sin Hong melepaskan pegangannya dan dari gadis ini ia mendengar semua rahasia tentang kera-kera Kongji merusak namanya. Gadis itu mengaku pula betapa atas perintah Kongji, ia pernah mengadakan pengakuan palsu di hadapan para tokoh Kang Ong bahwa ia telah menjadi korban kekejian penjahat Wan Sin Hong. Kemudian, atas siasat yang diatur oleh Kongji pula, ia melompat dan melempar diri dari atas jurang. Tentu saja ia tidak menghadapi bahaya karena di bawah telah menanti Kongji yang siap membantunya. Inilah sebabnya maka Sin Hong tidak dapat menemukan gadis itu di bawah jurang. Sin Hong berterima kasih sekali dan berjanji akan membawa Nalumai ke atas puncak setelah selesai urusannya dengan Kongji. Ketika ia kembali ke puncak bersama Li Hwa, ia sengaja menjemput Nalumai yang dibuat tak berdaya oleh sikap lemah lembut pemuda ini, dan bersama gadis Naiman itu ia kembali ke puncak seperti telah dituturkan di bagian depan. Nalumai mengangkat muka memandang kepada Kongji dengan mata penuh kebencian, kemudian ia mengangkat dada mengumpulkan keberanian dan menghadapi Tadli Sian Su dan yang lain-lain sambil berkata nyaring. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Wan Sin Hong. Semua perbuatan keji yang selama ini dilakukan atas nama Wan Sin Hong, sebetulnya adalah perbuatan jaya nam lio Kongji yang menggunakan nama Wan Sin Hong bohong Nalumai, kau sudah gila, Kongji berseru marah dan heran sambil melangkah maju. Memang aku telah gila semenjak aku percaya omonganmu. Aku lebih dari gila, mempercayai seorang iblis seperti engkau dan meninggalkan suku bangsaku. Kau keji dan buas menyuruh aku pura-pura membuat pengakuan telah diperkosa oleh Wan Sin Hong, padahal kau sendiri yang merusak hidupku. Biarpun aku tidak menyaksikan sendiri apa yang kau perbuat terhadap diri Gak So An Li dan banyak pula gadis lain, aku dapat menduganya kau, kau, Jahanam. Setelah berkata demikian tiba-tiba Nalumai melompat dan menerkam Kongji dalam usahanya menyerang hebat. Sin Hong kaget sekali, namun ia terlambat. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Nalumai akan melakukan serangan dekat. Sejak tadi hanya memperhatikan Kongji, sehingga kalau andai kata Kongji menyerang Nalumai biar secara menggelap sekalipun, pasti Sin Hong akan melihatnya dan dapat melindungi Nalumai. Akan tetapi sekarang terjadi sebaliknya daripada yang ia khawatirkan, bukan Kongji menyerang Nalumai, bahkan gadis bangsa Naiman itu yang menyerang Kongji. Ia menjadi tertegun sejenak, dan waktu yang amar singkat ini sudah cukup bagi Kongji untuk bertindak. Pedang Pak Kek Sin Kiam berkelebat dan Nalumai menjerit roboh dengan mandi darah yang mengucur keluar dari dadanya yang tadi ditembus. Pedang Pak Kek Sin Kiam, Taiwi Sian Su dan tokoh-tokoh lain menjadi marah sekali. Mereka sudah siap menyerbu pemuda iblis itu, akan tetapi Sin Hong mendahului mereka sambil berseru, Cui Lo Chiam Pua, serahkan saja Jahanam ini kepadaku dengan gerakan lincah Sin Hong sudah melompat dan menghadapi Kongji dengan pedang di tangan. Dua orang pemuda ini, sekarang berhadapan satu lawan satu. Kongji memandang penuh kebencian kepada Sin Hong, sebaliknya Sin Hong hanya tersenyum mengejek. Kongji marah bukan main, sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi-api, giginya berkerot-kerot. Dalam diri Kongji ia melihat seorang musuh besar yang menjadi penghalang cita-citanya, maka kini Nasu membunuh memenuhi dadanya. Sin Hong, dengusnya dengan suara mendesis melalui celah bibirnya, alangkah bencinya melihatmu, lihat, sebentar lagi akan ku penggal lehermu, ku minum darahmu, ku cincang hancur tubuhmu Kongji semenjak kecil kau sudah jahat, sekarang kau menjadi iblis. Sudah menjadi tugasku membasmi seorang iblis jahat, dengan mece marah Kongji menyapu para tokoh kengow yang kiranya tidak akan membantunya, lalu berkata suaranya menyeramkan. Aku Tung Nam Tai Beng Cu Leo Kongji, Sekarang sebagai calon Beng Cu besar hendak mengadu kepandayan dengan seorang calon lain, siapakah ada maksud hendak mengeroyoku? Awas, kalau ada yang membantu lawanku secara sembunyi, aku pun mempunyai banyak sekali kawan berkumpul di sini yang akan sanggup membasmi kalian. Terima kasih telah menonton!